Merekan media yang saya hormati, saya saat ini berada di Putrajaya, Malaysia untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan. Ini adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia berkunjung ke Jakarta pada bulan Februari lalu. Tahun depan, Malaysia akan menjadi Ketua ASEAN. Oleh karena itu, pertemuan juga digunakan untuk membahas isu-isu ASEAN. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri, saya sampaikan salam hormat Presiden Jokowi kepada PM Anwar Ibrahim. Saya jelaskan bahwa kunjungan kali ini juga saya gunakan untuk mempersiapkan pertemuan tahunan antara pemimpin kedua negara tahun ini dan Indonesia akan menjadi tuan rumah. Selain itu, saya juga sampaikan update kepada Perdana Menteri tentang kemajuan perundingan batas darat antara kedua negara. Sementara untuk perundingan batas maritim, diperlukan komitmen yang lebih kuat agar perundingan dapat memperoleh hasil yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan Perdana Menteri, kita juga membahas keprihatinan kita terhadap situasi di Gaza. Indonesia dan Malaysia memiliki posisi yang sama dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Dekan-dekan, sementara pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, terdapat beberapa hal yang dibahas. Antara lain, pertama kembali kita bahas mengenai masalah isu perbatasan. Untuk batas darat, kita menyambut baik. Selesainya negosiasi dua segmen darat, yaitu di Pulau Sebatik dan Sinapat selesai. Langkah selanjutnya, kedua belah pihak akan menuangkannya di dalam MOU. Masih terkait dengan batas darat, khususnya di segmen West Pillar ke AA2 di Pulau Sebatik, proses teknis sudah selesai atau proses teknis sudah mencapai tahap akhir. Langkah selanjutnya, kedua pihak akan menyiapkan field plan yang akan digunakan sebagai lampiran dari MOU. Kita berharap proses-proses tersebut dapat diselesaikan menjelang pertemuan para pemimpin kedua negara tahun ini. Untuk batas maritim, negosiasi masih terus dilakukan, yaitu di Interdal dan Gap Area di Laut Sulawesi. Di dalam pertemuan bilateral, saya juga mengangkat pentingnya kedua pihak untuk konsisten mematuhi MOU Common Guidelines, guna menjamin keselamatan para nelayan di wilayah yang belum ditetapkan batas maritimnya. Isu kedua yang saya angkat di dalam pertemuan bilateral, kembali mengenai masalah pelindungan warga negara Indonesia. Isu ini selalu kita bawakan dalam setiap pertemuan. Dan saya menyampaikan kembali usulan Indonesia untuk membentuk mekanisme bilateral khusus yang didedikasikan untuk penanganan dan koordinasi penyelesaian kasus-kasus pekerja migran kita di Malaysia. Kita juga membahas kerjasama penanganan TPPO termasuk dalam konteks ASEAN, mengingat semakin meningkatnya kasus TPPO di kawasan. Saya juga sampaikan kembali mengenai penting diberikannya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain isu bilateral, kita juga membahas isu regional dan global. Terkait Myanmar, kami membahas situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Keinginan untuk dialog yang inklusif kita lihat belum ada. Untuk itu kami sepakat untuk terus memperkuat persatuan ASEAN, melibatkan para pemangku kepentingan dalam dialog inklusif, memperluas bantuan kemanusiaan yang inklusif pula dan tidak terpolitisasi, serta mendorong dukungan dan sinergi dari komunitas internasional dalam upaya yang dilakukan oleh ASEAN. Indonesia akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Malaysia di ASEAN tahun depan, termasuk peran Malaysia dalam bantu menyelesaikan masalah Myanmar. Saya juga menyampaikan harapan agar Malaysia dapat mempertahankan kontinuitas pendekatan inklusif yang telah diterapkan Indonesia selama kepemimpinannya pada tahun 2023. Saya kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk implementasi Five Points of Consensus melalui mekanisme Troika. Di dalam pertemuan bilateral kita juga membahas isu Palestina. Indonesia dan Malaysia memiliki keperhatinan yang sama terhadap situasi di Palestina. Kedua negara juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus bersikap tegas dan aktif di berbagai forum internasional, seperti OKI, PBB, dan jalur multilateral lainnya, serta secara bilateral akan terus mendukung Palestina. Saya sampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya untuk memastikan adanya kencatan senjata yang segera dan permanen, tersampaikannya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan persiapan bagi dibentuknya negara Palestina, termasuk masalah pengakuan dan keanggotaan penuh di PBB. Serta, tentunya, kita akan terus dorong implementasi dari two-state solution. Keadaan media yang saya hormati, kemarin, begitu tiba di Kuala Lumpur, saya berkesempatan bertemu dengan sekitar 150 anak siswa sanggar bimbingan atau SB di Semenanjung, Malaysia. Mereka adalah anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sanggar bimbingan ini didirikan untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak pekerja migran Indonesia dan juga untuk mempersiapkan anak-anak pulang ke Indonesia untuk melanjutkan sekolah di Indonesia. Terdapat sedikitnya 57 sanggar bimbingan yang tersebar di Semenanjung, Malaysia yang diperuntukkan untuk anak-anak kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pendidikan adalah salah satu isu penting yang menjadi bahasan kerjasama dengan Malaysia, khususnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran kita. Ini akan terus kita berjuangkan dan menjadi isu prioritas dalam isu perlindungan dan diplomasi Indonesia. Di dalam pertemuan dengan anak-anak, saya sampaikan bahwa negara kita akan terus berusaha hadir memberikan bantuan dan perlindungan bagi mereka. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dari hasil kunjungan kerja saya ke Malaysia. Terima kasih.